Ikan Ikan memang menjadi sumber nutrisi yang bernilai, yang kaya akan protein, lemak tak jenuh, vitamin dan mineral. Dan yang terpenting, ikan tidak pernah membosankan untuk disajikan dengan berbagai jenis cara menghidangkan dan mengolahnya. Sehingga ikan menjadi komoditas yang baik untuk bisnis, namun tanpa pembatasan dan aturan, manusia hanya akan menuju pada kehancurannya sendiri dengan hilangnya cadangan ikan di laut lepas. Berbicara tentang penangkapan ikan dan eksploritasi ikan terbesar, EXVIL akan mengajak Anda pergi menuju Eropa, di mana penangkapan ikan di sini menggunakan alat-alat modern yang dapat menghasilkan tangkapan luar biasa banyak. Bahkan untuk penangkapan ikan dengan cara memancing di Eropa, juga termasuk penangkapan ikan terbesar, seperti dalam penangkapan ikan tuna di laut lepas ini. Atas pertimbangan kemungkinan ikan akan mengalami terbesar, akibat penangkapan ikan terbesar ini, pemerintah mengatur kriteria ikan yang dapat ditangkap oleh para nelayan, sehingga para petugas dan polisi kelautan sering melakukan inspeksi mendadak kepada kapal-kapal nelayan penangkap ikan. Beberapa aturan penangkapan ikan diantaranya adalah jenis ikan dengan ukuran ikan, untuk memastikan ikan telah melewati masa reproduksi produktif dalam siklus ikan. Untuk ikan shawl contohnya, yang dapat ditangkap adalah ikan dengan minimal ukuran 80-90 mm, sehingga jika ukurannya terlalu kecil, membuat ikan muda akan tertangkap sebelum ikan tersebut mencapai masa reproduksinya, dan hal ini akan berdampak buruk terhadap cadangan ikan di laut lepas di kemudian hari. Terkadang, untuk inspeksi dari petugas kelautan juga mencapai pada tempat penyimpanan ikan di kapal untuk memastikan semua hasil tangkapan para nelayan dalam standar aturan pemerintah. Dan jika tertangkap, didapati ikan di bawah standar ukuran minimal yang diizinkan, maka mereka tidak mempunyai hak untuk menyimpannya, sehingga ikan-ikan tersebut akan dibuang kembali ke laut walau sudah dalam keadaan mati, sehingga tidak ada yang dapat mengambil keuntungan dari penangkapan hal tersebut. Dan tentu saja akan mendapatkan sanksi bahkan dicabut izin penangkapan ikannya jika melakukannya secara berulang. Itulah sekelas info tentang penangkapan ikan terbesar dan regulasi dari pemerintah Eropa yang cukup menarik untuk diketahui. Semua aturan tersebut adalah upaya pemerintah Eropa untuk mengendalikan dan memastikan negara tetap memiliki cadangan ikan untuk beberapa tahun ke depan dan tidak terfokus hanya untuk keuntungan sesaat.